Rise and shine! Mari kita mulai selasa pagi ini dengan sejumlah kabar terkini dari narasi pagi bersama Anisha Azni. Lagi-lagi, ada pesohor yang diduga enggak karantina selepas pergi berlibur. Mulainya vaksinasi bagi anak 6-11 tahun dan dugaan pelecehan di UMJ. Ada juga polisi yang menolak laporan warga dan vonis 16 tahun penjara untuk pelaku kasus saptesianida. Masih ingat gak kasusnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Ahmad Dhani dan keluarganya selesai melancong dari Turki. Eh tapi, mereka diduga enggak melakukan karantina setelah tiba di tanah air. Ini diungkap akun Ed Adam Deni GRK. Ahmad Dhani dan keluarganya disebut mendarat di Indonesia pada 3 Desember 2021. Menurut surat edaran Satgas COVID-19, mereka harus menjalani karantina selama 10x24 jam. Namun, beberapa warganet mengaku bertemu Mulan Jamila dan Ahmad Dhani di sebuah mal pada 9 Desember 2021. Model Alisa Dagize juga mengunggah Instagram story bersama Al-Ghazali 9 Desember 2021. Adam Deni lalu mempertanyakan apakah benar keluarga Ahmad Dhani tidak menjalani karantina seperti seharusnya. Kabar ini dibantah oleh pengacara Ahmad Dhani, Ali Lubis. Lubis mengatakan Ahmad Dhani dan keluarganya menjalani karantina mandiri di vila pribadi mereka di Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana ikut angkat bicara. BNPB bilang anggota DPR diperbolehkan melakukan karantina mandiri. Seperti diketahui, Mulan Jamila adalah anggota DPR RI fraksi Gerindra. Pengecualian ini juga sempat mengemuka Juli 2021 lalu. Saat itu, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN, Gus Pardigaus, tak menjalani karantina. Gaus selesai berpergian dari Kyrgyzstan. Namun, dalam adendum Surat Edaran No. 23 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19, pengecualian khusus anggota DPR tak disebut. Nah, aturan soal karantina perjalanan luar negeri juga disinggung oleh Menko Marves Luhut Panjaita. Perlu diusut nih, jangan sampai lagi-lagi popularitas bisa bikin seseorang punya privilese soal karantina. Lah uang mereka sama-sama bisa nularin virus kan? Bunda dan ayah, siap-siap mengantar anak-anaknya ke tempat vaksinasi COVID-19 ya. Soalnya, vaksinasi buat anak usia 6-11 tahun sudah dimulai hari ini. Kemenkes mencatat 26,8 juta anak usia 6-11 tahun menjadi target vaksinasi COVID-19. Nah, mulai hari ini, beberapa daerah memulai program vaksinasi anak. Vaksinasi anak dilakukan bertahap di provinsi dan kabupaten kota yang vaksinasi dosis pertamanya di atas 70% dan vaksinasi lansianya di atas 60%. Ada 106 kabupaten kota di 11 provinsi yang memenuhi capaian itu, yakni Banten, DII, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, NTB, Sulawesi Utara, dan Bali. Kemenkes menyiapkan 6,4 juta vaksin Sinovac untuk program vaksinasi anak-anak. Jangan lupa cari informasi dan cek lokasi vaksin terdekat dari tempat tinggalmu ya, agar keluarga kita makin aman dari COVID-19. Lagi, lagi, dan lagi soal pelecehan seksual di kampus. Kali ini, korban pelecehan seksual oleh seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta diduga mencapai lebih dari 10 orang. Bagaimana UNJ menindak lanjuti kasus ini? Pendamping untuk para korban, SPACE UNJ, mengatakan telah menerima laporan terkait dosen DA sejak 2019. SPACE UNJ mengatakan korban DA tak hanya satu, tapi lebih dari 10 orang. DA melakukan pelecehan secara verbal dan melalui chat, mulai dari pesan-pesan menggoda, memaksa mencium, mengajak berhubungan seks, hingga mengajak menikah. SPACE UNJ menegaskan, DA sering menggunakan kekuasaannya sebagai dosen untuk mengancam mahasiswa. Kalau tak menuruti kemauannya, nilai si mahasiswa sengaja tak diluluskan. Sementara itu, pihak UNJ mengatakan kasus ini sudah diserahkan ke pihak fakultas. Pemahas UNJ bilang, jika terbukti bersalah, DA akan dilaporkan ke kepolisian. Tindakan tegas dari kampus sangat ditunggu nih. Jangan sampai laporan ini justru jadi angin lalu saja, dan korban malah tambah trauma. Masih ingat, kasus Satesianida di Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta, April 2016 lalu. Kini, pelaku dijatuhi vonis 16 tahun penjara. Pengadilan negeri Bantul menjatuhkan hukuman kepada Nani Apriliani Nurjaman dengan vonis 16 tahun penjara. Nani terbukti melakukan pembunuhan berencana yang menewaskan seorang anak berusia 10 tahun. Buat yang agak lupa sama kasusnya, aku ingetin lagi nih. April 2021 lalu, Nani meracik sate yang telah dicampur racun si Anida. Yang menargetkan kekasihnya, Tommy, yang juga anggota Polresta Yogyakarta. Nani mengirim sate lewat ojek online yang diangkut Bandiman. Karena keluarga Tommy menolak paket sate itu, Bandiman lalu menyantapnya bersama keluarga. Anak Bandiman, Naba Fais Prasetya, meninggal setelah memakan sate racikan Nani. Tuh, hati-hati kalau menerima paket dari orang tak dikenal. Periksa baik-baik sebelum diterima. Polisi meminta maaf karena menolak laporan seorang warga yang dirampok. Hmm, tumben nih, tunggu aku salah. Polda Metro Jaya akhirnya meminta maaf. Sebabnya adalah penolakan Aib Daru di Panjaitan, anggota Polsek Pulau Gadung atas laporan seorang warga yang dirampok. Aib Daru di Panjaitan lalu dimutasi ke Polres Jakarta Timur. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan bilang bahwa lembaganya bakal lebih mengawasi anggota polisi yang bertindak sewenang-wenang. Mulanya, video seorang perempuan yang jadi korban perampokan viral di media sosial. Di video tersebut, ia mengaku bahwa saat melapor ke polisi, si polisi justru menceramahinya dan laporannya pun ditolak. Buat warga, jangan takut melaporkan pelanggaran aparat kepolisian seperti ini. Toh, ini demi perbaikan Korps Bayangkara juga kan? Terima kasih banyak sudah bergabung di Narasi Pagi. Mengingatkan aja, kami besok akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Tetap sehat dan semangat ya semuanya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!